Intro Meskipun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif sudah lama disosialisasikan, namun sekolah-sekolah kota Batam, Kepulauan Riau, saat ini tidak lagi terselenggara kelas inklusi. Beberapa tahun lalu sempat ada satu sekolah negeri saja dengan satu orang guru yang mampu melaksanakannya yaitu SMP Negeri 26 Batu Aji. Namun sekarang sudah tidak lagi menyelenggarakannya akibat tidak adanya guru khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif diberikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Kepala Dinas Pendidikan Pemko Batam, Hendry Arulan, mengatakan kendala saat ini adalah tidak adanya tenaga pengajar yang memiliki pendidikan dan pengalaman khusus di bidang itu. Meskipun tenaga pengajar bisa saja diambil dari guru reguler yang diberi pelatihan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus namun semua belum juga bisa terlaksanakan. Keberadaan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di Batam hanya diselenggarakan oleh pihak swasta. Namun hanya anak dari keluarga yang berkemampuan ekonomi lebih saja yang bisa menikmati pendidikan di situ. Sedangkan yang kurang mampu, sebagian besar masih di bawah asuhan orang tuanya atau tetap masuk di sekolah reguler. Dari Batam, Andri Sofian melaporkan.